Simpanse Sebelum tahun 1970-an, simpanse masih dianggap sebagai hewan yang penuh kedamaian karena terlihat ramah dan tidak terlihat memiliki tendensi kekerasan. Namun, konflik berdarah antara dua kelompok simpanse di Taman Nasional Gombe, Tanzania pada tahun 1974 hingga 1978 membuat pemahaman manusia tentang simpanse berubah total. Dua kelompok besar simpanse di Taman Nasional itu pernah terlibat konflik berdarah yang mematikan. Layaknya manusia, mereka saling membunuh, membentuk aliansi, berpolitik, dan saling mempertahankan wilayah kekuasaan. Perang yang terjadi selama empat tahun ini kemudian dikenal dengan nama Perang Simpanse Gombe. Taman Nasional Gombe berisi tiga komunitas simpanse yang memiliki daerah teritorial masing-masing, yaitu Mitumba, Kasakela, dan Kalande. Komunitas Kasakela adalah nama yang diberikan untuk kelompok simpanse yang menguasai wilayah timur Taman Nasional Gombe. Kelompok ini dipimpin oleh seekor jantan alfa bernama Liki. Posisi Liki sebagai pemimpin dilindungi oleh aliansi personal yang ia bentuk, terdiri dari tiga jantan alfa yang disegani, yaitu Humphrey, Charlie, dan Hugh. Kelompok Kasakela awalnya hidup dengan damai, namun semua berubah saat sang jantan alfa bernama Liki mati di tahun 1971. Kematian sang pemimpin ternyata membawa pepercahan di kelompok tersebut. Jantan alfa kedua dalam hirarki kelompok, sekaligus pemegang tampuk pemimpinan Kasakela selanjutnya, Humphrey, maju menjadi pemimpin yang baru. Akan tetapi, Humphrey tidak mendapatkan dukungan yang besar dari para pejantan. Dua ekor kakak beradik simpanse bernama Charlie dan Hugh bahkan menentang dan tidak menerima Humphrey sebagai pemimpin yang baru. Perbutan dominasi para petinggi kelompok ini mengakibatkan hubungan Humphrey, Charlie, dan Hugh yang dulunya akur menjadi pertikaian dan perkelahian. Riak-riak perpecahan semakin terlihat saat para jantan semakin jarang berbaur. Mereka yang tidak setuju dengan kepemimpinan Humphrey membuat kepemimpinan tandingan dan akan saling melempar batu serta berteriak sebagai bentuk unjuk keperkasaan. Akhirnya, pada tahun 1973, kelompok Kasakela pecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung Humphrey dan satu lagi mendukung Charlie dan Hugh. Kelompok mendukung Charlie dan Hugh bergerak ke arah selatan dan mulai membentuk kelompok baru bernama Kahama. Kematian pemimpin membawa perubahan signifikan dalam kelompok simpanse di Gombe. Kedamaian berubah menjadi konflik berdarah yang memilukan. Gejolak perpecahan menembuhkan kebencian dan pertumpahan darah di antara kelompok Kasakela dan Kahama. Kekuatan kelompok Kasakela terdiri dari delapan simpansejantan yaitu Humphrey, Everett, Feben, Figen, Hugo, Mike, Jumio, dan Satan. Sedangkan kelompok Kahama terdiri dari Hugh, Charlie, Dee, God, Sniff, Willy Wally, dan Goliath. Konflik dimulai pada 7 Januari 1974. Taktik serangan yang dilakukan oleh kelompok Kasakela adalah dengan mengeksploitasi kelemahan simpanse. yaitu menyerang mereka saat sedang makan. Meskipun simpanse hidup berkelompok, namun mereka lebih sering mencari makan sendiri-sendiri. Kelemahan inilah yang digunakan kelompok Kasakela untuk menghabisi kelompok Kahama. Korban pertama dalam konflik ini adalah God dari kelompok Kahama yang dipukuli oleh 6 simpansejantan dari kelompok Kasakela menggunakan batu besar saat sedang makan. God berhasil memarikan diri, namun tidak pernah lagi terlihat dan diperkirakan mati akibat luka parah yang dideritanya. Pembunuhan paling tragis adalah ketika Goliath, simpanse tua dari kelompok Kahama yang mencoba menjalin hubungan persahabatan dengan kelompok Kasakela selama konflik berlangsung. Tragisnya, ia diserang 5 jantan dari kelompok Kasakela hingga luka-luka dan mati keesokan harinya. Para simpanse ini membunuh dan menyerang lawan dengan brutal. Memukulinya dengan batu, merobek kulit dengan gigi, meminum darah korbannya, melakukan penculikan, serta praktik kanibalisme. Setelah penyerangan, mereka biasanya akan memukul-mukul batang pohon dan melemparkan batu sambil berteriak seolah-olah mereka menang dan merayakan kematian lawannya. Ketika seluruh pejantan kehamat terbunuh, kelompok Kasakela mengalihkan target ke betina dan anak-anak. Mereka dibukuli, diperkosa, atau dibunuh secara sistematis. Selama 4 tahun, hampir seluruh pejantan kelompok Kahama tewas dibunuh. Hugh Dende terbunuh pada tahun 1974, Goliath terbunuh pada tahun 1975, Willy Wally menghilang pada tahun 1976, Charlie terbunuh pada Mei 1977, dan jantan terakhir, Sniff, terbunuh pada 11 November 1977. Total, ada 10 simpanse dari kelompok Kahama yang tewas dalam konflik ini, sedangkan di pihak Kasakela, hanya satu ekor. Setelah tewasnya seluruh kelompok Kahama, akhirnya perang berakhir pada tahun 1978. Kasakela menang telak dan memperluas jangkauan mereka ke wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kahama. Akan tetapi, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, karena Kasakela kemudian menghadapi kelompok yang lebih superior, yaitu kelompok Kalande. Kelompok Kalande lebih kuat dan banyak. Kelompok Kasakela sadar mereka kalah jumlah. Akhirnya, mereka mundur dan segera meninggalkan wilayah tersebut menuju wilayah asal mereka di utara Gombe. Pada tahun 1960, seorang primatologis asal Inggris bernama Jane Goodall memulai pengamatan kelompok simpanse di Gombe. Jane Goodall telah mempelajari simpanse di Gombe selama lebih dari 50 tahun. Ia mendokumentasikan, mencatat, bahkan memberi simpanse di sana nama-nama manusia. Selama penelitiannya, Goodall menemukan beberapa fakta baru tentang kehidupan simpanse. Ia menemukan bahwa simpanse yang sebelumnya dikenal sebagai pemakan tumbuhan ternyata juga pemakan daging. Goodall juga menemukan bahwa simpanse juga membuat dan menggunakan peralatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika Goodall menceritakan perang Gombe, tidak semua ilmuwan percaya ada perang simpanse yang terjadi secara alamiah. Para peneliti justru menduga kehadiran Goodall yang memicu konflik mematikan ini. Namun, hasil penelitian di tahun 2014 mengonfirmasi bahwa konflik simpanse murni karena kompetisi. Riset ini juga sekaligus membantah anggapan bahwa konflik simpanse disebabkan oleh intervensi manusia. Mereka menemukan bahwa simpanse secara aktif terlibat dalam perangan. Biasanya dimulai dengan runtuhnya struktur sosial mereka diikuti dengan perebutan kekuasaan. Karena penelitian dan pengamatan puluhan tahun di Gombe, Jane Goodall diakui sebagai peneliti simpanse terbaik di dunia. Berkat catatan-catatannya, perang simpanse Gombe menjadi perang di dunia simpanse pertama yang berhasil didokumentasikan oleh manusia. Sampai jumpa, Salam Universe! Terima kasih telah menonton!